Beralih ke informasi lain sodara, Timnas Indonesia siap melakoni duel dalam ajang FIFA Match Day melawan Timnas Argentina malam nanti. Meski berat, sang pelatih Sintayong menyebutkan skuad Garuda siap menampilkan permainan terbaiknya di hadapan publik Indonesia. Jelang duel kontra Argentina nanti malam, Timnas Indonesia menggelar latihan pada minggu malam. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong tidak menampik melawan sang juara dunia 2022 akan sangat berat. Namun duel ini merupakan kesempatan yang cukup baik untuk menaikkan mental dan memberikan ilmu bagi para penggawa merah putih. Jelang berat, sang pelatih Sintayong menyebutkan kembali. Sementara itu, Timnas Argentina tidak ingin meremehkan Indonesia meski ini kali pertama kedua tim berhadapan. Pelatih Tim Tenggo, Lionel Scaloni mengaku ingin bereksperimen di laga ini dengan melakukan rotasi pemain. Não é por o rival. Sem nenhum ponto de vista. Rotação é porque queremos ver outros jogadores e porque cremos que o nível da selecção não mudará fazendo esses mudanços. Básicamente é isso. Parecida. É que temos jogadores... Kira saber quem é? Kira saber quem é? Sim. Não se o que eu falei ao pagamento de Argentina. Tingginya euforia masyarakat untuk menyaksikan laga ini Membuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengimbau supporter Indonesia untuk tertib Erick tidak ingin insiden penonton masuk lapangan Di laga Timnas Argentina kontra Australia Pada FIFA Match Day di Beijing, Tiongkok, terulang di Jakarta Ya enggak, enggak bisa lah, itu tidak bisa ditoleransi Apalagi kalau nyalain flare, nimpuk barang, tidak ditoleransi Bukan enggak mungkin terjadi, tapi tidak bisa ditoleransi Pasti ada tindakan tegas yang akan kita lakukan Karena FIFA ada? Bukan karena ada FIFA? Ya, bukan karena ada FIFA Kita harus punya ketertiban sendiri, bukan karena FIFA melihat Kita harus buktikan bahwa sepak bola di Indonesia itu bermatabat Bisa tertib, bisa jaga Ya kalau mau pertandingan ini jalan terus dan bagus Erick berharap laga FIFA Match Day antara Indonesia kontra Argentina Menjadi babak awal skuad Garuda untuk dapat lebih berprestasi di kancah dunia Hasil imbang akan membuat Indonesia mendapat poin lumayan di peringkat FIFA Ya saya sampaikan ini pertandingan yang sangat berat Mereka ranking 1, kita ranking 149 Tetapi bola itu bundar Kuwait pernah menahan imbang Inggris 1-1 tahun 1985 Walaupun ranking kuat waktu itu 79, Inggris 10 Ya agak beda sih sama kita Tapi ya kita coba lah Dan ini kan bagian juga bagaimana kita mempersiapkan serius tim kita Untuk bisa naik kelas melawan tim-tim besar dunia Argentina dipastikan tidak akan diperkuat sejumlah pemain bintangnya Seperti Lionel Messi, Angel Di Maria, dan Nicolas Otamendi saat melawan Indonesia Namun hal itu tidak mengundurkan semangat para pecinta sepak bola Untuk menyaksikan lagia ini Kita ini mau nonton ini karena Indonesia nya Iya karena kan kita apa namanya Ngedukung ya, ngasih support mereka biar lebih semangat lagi Terlebih kan kemarin juga abis menang juga kan Iya, SEA Games kemarin betul Kecewa dikit, cuman kan masih banyak pemain Argentina yang Yang apa ya, namanya udah besar juga Klub-klubnya juga ya klub tier 1 Liga Eropa semua lah Jadi, ya harusnya tetap seru sih Iya, buat tim nasi Indonesia semangat Semoga pengalamannya menyenangkan Pasti berkesan banget Dan pasti seneng banget sih kalau aku bisa kayak satu lapangan sama juara dunia Jadi, just enjoy the match Jadi, again kita pengennya ngadepinnya Argentinanya Bukan Messi nya aja So, football is football Jadi, kita bakal pengennya ngadepinnya Argentina Rencananya Presiden Jokowi Dodo akan hadir Untuk memberikan semangat kepada anak asuh Sintayong Saat melawan Argentina nanti Mampukah tim Nas Garuda memberikan penampilan maksimal Di hadapan 60 ribu pendukungnya? Kita tunggu saja Tim Liputan, Kompas TV